Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Atas segala sehat, atas segala ilmu Semoga Allah tambahkan kenikmatan Ini semua karena kebesaran Allah rahmat dan rahimnya Karena itu kita lanjutkan dengan membahas tentang persoalan fikir ibadah Fikir ibadah yang sudah kita pelajari di part yang sebelumnya Tentang ibadah yang mahdah sama yang khairu mahdah Ibadah yang mahdah kita bisa pahami dibatasi ada yang mahdah muqayyadah Ada yang mahdah khairu muqayyadah Jadi contoh ibadah muqayyadah itu seperti misalnya Ya wudu, tayamum, mandi hadas, ada ikumah, azan, sholat, haji wakaf, maaf, umroh Semuanya adalah bagian dari muqayyadah Termasuk yang khairu muqayyadah Di antaranya adalah tentang tahmi, takbir, wiri Dan termasuk di antaranya adalah bersedekah ataupun berbagi Nah bagaimana kemudian ruang lingkup yang khairu mahdah ini Yang khairu mahdah itu hakikatnya ibadah yang Di samping merupakan hubungan antara Relasi manusia hamba dengan Tuhan Juga merupakan interaksi antara hamba dengan makhluk yang lainnya Vertikal, horizontal, ini ada satu interaksi yang sangat intens ya disitu Lalu ibadah yang khairu mahdah memberikan implikasi Dampak pada diri keluarga ataupun social network Contoh misalnya Mencari nafkah itu untuk keluarga Sehingga di dalamnya proses ada jual beli, ada utang-biutang Di situ ada persoalan riba, ada persoalan kehalalan, ada muzaraan, ada muhabarah dan lain sebagainya Sehingga satu bentuk interaksi hamba dengan hamba yang lain itu juga bagian dari ibadah Karena disitulah kemudian Islam hadir ketentuan-ketentuannya untuk mengatur sisi-sisi hubungan tersebut Lantas bagaimana dengan persoalan perbandingan antara yang mahdah sama yang khairu mahdah ini Yang ibadah mahdah itu rumusan ibadahnya adalah karena Allah dengan ketentuannya melalui syariah Lalu ibadah itu juga semata-mata hanya hubungan Allah berdasarkan juga dalil syariah Tentu pelaksanaan dan tata caranya harus berpola Atau mengikuti apa yang kemudian diteladankan oleh Rasulullah s.a.w. termasuk juga berasaskan pada sifat suprarasional itu Nah sedangkan pada sisi yang khairu mahdah itu adalah rumusan ibadahnya berbuat baik hanya kepada Allah Ibadah yang kemudian memiliki keterkaitan dengan makhluk lain Ya khairu mahdah itu juga ada keleluasaan Tidak adanya dalil yang melarang Misalnya begitu ya lalu tata caranya tentu tidak harus berpola sepenuhnya kepada Rasulullah s.a.w. Dengan basis asasnya yang bersifat lebih rasional dan memiliki unsur manfaat masalah Nah dengan demikian keperbedaan distingsi ini bisa kita lihat antara mahdah dan khairu mahdah Lalu dari sisi yang lain kita bisa melihat misalnya pelaksanaan ibadah yang jasmania, yang rohania Ibadah rohania dan yang ma'liah zakat Ibadah tadi yang kita sebutkan dengan jasmania, rohania dan ma'liah Misalnya apa itu haji Jadi persoalan ini kita bisa lihat pada kerangka ibadah yang fardi, ada ibadah yang cittimai Yang sebelumnya kita juga bisa lihat ibadah yang kauliah, ada zikir, ada yang kemudian perkataan dan perbuatan solat kan Misalnya gitu ya, ada yang kemudian ibadah yang tidak terlalu ditentukan pelaksanaannya Seperti menolong orang lain, berjihad, membela diri Bahkan termasuk adalah puasa itu juga bagian dari contoh ibadah yang menahan diri Nah para sahabat sekalian kita bisa mencoba untuk mengembangkan ini prinsip-prinsip ibadah Satu tentu, niatnya, nawaitunya itu lillahi ta'ala Ada disitu unsur ikhlas, di surah bayina juga dijelaskan di ayat 5 Lalu ada unsur yang bersifat gaiden, tuntunan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Ada keseimbangan balancing antara dunia dan akhirah Tidak berlebih libihan, tidak ada isrof tentu disitu Lalu mudah, inna allaha yuridu bikumul yusro, wala yuridu bikumul osro Sehingga dengan dengian prinsip-prinsip ini sesungguhnya ibadah itu adalah untuk kebaikan kita sebagai manusia Di dalam kerangka menjalankan perintah Allah Menunjukkan ketahatan kita kepada Allah Sehingga ada situ unsur-unsur yang kemudian memang terjadi antara pemikiran, kebatinan dan juga tindakan di dalam fisikal kita Dalam proses beribadah Lalu syarat diterimanya ibadah diantaranya tentukan ikhlas Ada syariah yang jelas, yang bersungguh da'ala Quran, hadis Terjauhkan dari sifat ria, adanya nilai muqorobah, takarub kepada Allah Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan awal du'a, dengan khusyuk Lalu alasan diantaranya, resening kita beribadah tentu Karena Allah selalu memberikan bimbingan dan ajarannya Kita ini diciptakan memang untuk beribadah Dan ibadah itu juga merupakan rasa syukur Itu kan yang dijelaskan Rasulullah misalnya di dalam persoalan tahajud Sehingga bengkak kakinya Apalagi aku seorang abjan syukur, abjan syukur, hamba-hamba yang selalu bersyukur Itu jawaban Rasulullah Termasuk juga salah satunya adalah Karena kita takut dengan azab-azab Allah Di situ ayat-ayat banyak itu Azab syedid, azab yang azim Kemudian kita ini lalu menjalankan perintah Allah Menjauhi larangan-larangannya Sehingga dengan demikian Fungsi, the function of ibadah ini Adalah untuk melatih kedisiplinan kita Mendidik mentalitas kita Bahkan mewujudkan hubungan sisi kemanusiaan kita Sisi kehambaan kita kepada Allah Dengan baik, dengan kesantunan, dengan tentu ya Lajur-lajur ketentuan syariah yang dibenarkan Oleh karena itu para sahabat sekalian Di dalam persoalan ini nanti kita akan membahas Kita ini ada banyak hal yang diciptakan oleh Allah Air diturunkan dari langit Tapi air yang seperti apa Yang kemudian bisa kita pilih dan pilih Untuk mewujudkan ibadah kita yang baik Ada nanti kita pelajar ya Di part selanjutnya tentang jenis-jenis air Tentang jenis-jenis nadjis Bagaimana kemudian Tata cara beruntuk yang baik Lalu bagaimana tentang sholah yang tepat Sholat-sholat sunnah, sholat-sholat wajib Kita akan coba juga nanti kembangkan Bagaimana tentang puasa Niat dari puasa Tata cara berpuasa Dan bahkan kita masukkan di dalam pembahasan itu Tentang haji, umroh dan selanjutnya Kita akan berharap Allah membimbing kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif Terhadap keilmuan fikir ibadah ini Sarambi kemudian kita berdoa Mudah-mudahan fikir ibadah Setara keilmuan itu Mampu kita jalankan Dan dalam proses implementasi Yang kita jalankan sehari-hari Terima kasih semuanya Mudah-mudahan Selalu dalam keadaan baik Dan kita berharap Negeri ini bahkan dunia Segera Allah kasih kesembuhan Dari ujian COVID-19 Yang memang pandemi global Semoga memberikan manfaat Jelasan kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati